Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku Semuanya dimanapun saudara berada Pada hari ini Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 Saya Mayor Purnairah Mama Saleh Pimpinan Atau Kutuah Umum Dari Pembela Tanah Air Satu komando yang ada di Indonesia Dan luar negeri Menyatakan Kembali mendukung Bapak Haji Prabowo Bianto untuk Menjadi calon presiden 2024 Dengan berbagai macam Alasan Mungkin saya selama ini Terbatas informasi Namun setelah melihat Tiga calon sekarang Untuk menjadi capres 2024 Yaitu Bapak Prabowo Subianto Bapak Anies Baswedan Bapak Ganjar Pranowo Yang saya lihat Penderian tubuh Bapak Prabowo Subianto Tidak pernah Berubah Terkait Masalah sumber daya alam Negeri kita Yang jika Dikululadikan Baik Maka seluruh Rakyat Indonesia Akan bakmur Dan ternyata Cita-cita Bapak Prabowo Subianto ini Adalah Cita-cita kita Semua rakyat Indonesia Termasuk di Komunitas Pembela Tanah Air Yaitu Amanah Konstitusi Pasal UD45 Pasal 33 Itu yang terus Diperjuangkan Dan diantara Tiga calon presiden ini Yang terus Membahas Terkait pentingnya Ekonomi Bangsa Sumber daya alam Negeri ini Dikululadikan baik Yang selama ini Berani berbicara Dan lantang Hanya Bapak Prabowo Subianto Dan sudah kita tahu Bersama bahwa Pemerintah saat ini Yaitu Bapak Jokowi Sudah mulai Beransur-ansur Bagaimana Sumber daya alam Hasil sumber daya alam Kita ini Terus Meningkat Dengan adanya Hilirisasi Dan baru sekarang Itu terjadi Nah Di saat Pak Prabowo Subianto Menjadi presiden 2024 Ini akan Melanjutkan Hilirisasi Dan bakal Lebih besar dari itu Artinya Pemerintah sekarang Sudah membuka Jalan itu Ya Kemudian Pak Prabowo Ingin melanjutkan Hilirisasi ini Termasuk Ketahanan pangan Ingat Saudara-saudaraku Bangsa yang makmur Yang rakyatnya Makmur Adalah Yang mana Sumber daya alamnya Dikelola dengan baik Dan benar Dan itu adalah Cita-cita Pak Prabowo Sejak dulu Sampai hari ini Beberapa waktu lalu Saya memang Ikut Mengikuti Pak Anies Mengikuti Terkait perubahan Tapi ternyata Perubahan-perubahan Yang dimaksud oleh Pak Anies Adalah Juga cita-cita Daripada Pak Prabowo Subianto Yaitu Merubah Kondisi sosial Masyarakat Menjadi lebih baik Masalah keadilan Juga sama Kesetaraan Itu semua Sudah ada di Pak Prabowo Jadi perubahan-perubahan Yang diusung oleh Pak Anies Selama ini Setelah saya pelajari Itu semua ada di Pak Prabowo Yaitu Merubah Kondisi sosial tadi Menjadi lebih baik lagi Kemudian Jiwa nasionalisme Pak Prabowo Sudah tidak bisa diragukan Dan saya lihat Sosok Bapak Prabowo Subianto ini adalah Bapak Pemorsatu Bisa menyatukan Semua elemen Menyatukan Berbagai Perbedaan Apapun suku Agama Ras Etnis Pemikiran Maka saya pelajari Yang dulunya Tidak senang dengan Bapak Prabowo Subianto Masuk Ke situ Ya seperti sekarang Kita lihat Joman yang terus bergerak Ya ada Pak Budiman Sujudmiko Dan berbagai orang Yang tidak senang Dengan Pak Prabowo Di masa itu Sekarang Mendukung Pak Prabowo Setelah tahu Siapa Bapak Prabowo Subianto Selama ini Saya sering mendengar juga Bahwa Pak Prabowo Mengkhianati pendukungnya Disini juga Saya bisa menjelaskan Bahwa Bapak Prabowo Subianto Selalu berpikiran Untuk bangsa Bukan kepada individu Maupun kelompok Lebih mementingkan Bangsa Maka Kita harus Ya Mengikuti Pemimpin Yang memang Untuk kepentingan Bangsa Bukan untuk Kepentingan pribadi Kolongan Atau kelompok Dan yang saya lihat Saat ini Hanya Bapak Prabowo Subianto Dengan itu Saya berserta Yang mengenal saya Kembali Kebarisan Bapak Prabowo Subianto Untuk Menjadikan Beliau Presiden Republik Indonesia 2024 Kenapa Sudah bukan Rahasia umum lagi Berbicara Tersandar korupsi Ingat kawan Bapak Prabowo Subianto Malah Menjelamatkan Uang negara 51 triliun Yang terindikasi Akan ada Korupsi Di Kementerian Pertahanan Tetapi Itu diselamatkan Oleh Bapak Prabowo Subianto Kenapa Pak Prabowo sudah kaya Pak Prabowo sudah Punya duit Sudah Sudah Mapa Dan saya yakin Bapak Prabowo Subianto Tidak bisa Dikendalikan Oleh Kekuatan Kekuatan Yang Yang negatif Atau kekuatan-kekuatan Yang bisa merusak Bangsa ini Tidak akan bisa Pak Prabowo Sudah cukup Pak Prabowo Hanya ingin mengabdi Masalah uang Udah lah Udah banyak Uangnya Pak Prabowo Dan sebagainya Tidak ada yang dicari Kecari pengabdi Untuk bangsa dan negara Dan itu bisa dilihat Ya di dalam Buku seperti Ini ada bukunya Yang belum punya Silahkan Disini full Di paradok Indonesia ini Sudah jelas Disinilah isi kepala Pak Prabowo Subianto Dituangkan Disini kawan Nah Kalau isi Kepala Pak Prabowo Yang disini dituangkan Untuk bangsa dan negara Saya punya keyakinan Tidak ada lagi Rakyat Indonesia Yang miskin Di atas tanah air Yang kayak ini kawan Maka itu Saya mengajak Kepada saudara-saudaraku Yang masih ragu Ayo Bersama Dengan saya Di barisan Ini Untuk Berjuang Menjadikan Bapak Prabowo Subianto Menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 2029 Disini juga Saya sudah baca Bagi seorang prajuri Kalau membaca buku ini Ini luar biasa kawan Ini disini banyak Pengalaman-pengalaman beliau Ada dua buku Bisa dicari di Gramedia juga itu Bisa ada Jadi sekali lagi Saat ini Yang bisa Memimpin bangsa yang besar ini Lebih maju lagi Kedepannya Adalah Bapak Prabowo Subianto Ekonomi dikelola oleh Bangsa sendiri dengan baik Sumber daya alam Dikelola dengan baik Oleh bangsa sendiri Maka cita-cita kita semua Cita-cita para pendahulu kita Menjadi negara yang makmur Rakyatnya yang makmur Akan terwujud Jangan ragu kawan Welcome back Kembali ke barisan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Prabowo Subianto Bapak Pemersatu Bangsa Presiden kita 2024 2029 Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semuanya Salam Om Swasti Wastu Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Allahu Akbar NKR Harga Mati Dan Salam Toleransi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati